Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019 Jokowi Dodo, Ma'ruf Amin, melalui sidang paripurna MPR di Gedung Parlemen Jakarta. Pelantikan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin dipimpin oleh Ketua MPR, Bambang Susatyo. Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin mengucapkan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Usai mengucapkan sumpah Presiden, Jokowi Dodo menyampaikan pidato pertamanya di hadapan anggota MPR dan tamu undangan. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dihadiri oleh sejumlah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terdahulu. Kemudian para pejabat serta tamu undangan dari negara sahabat. Usai dilantik, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertukar kursi dengan Yusuf Kala, yang merupakan Wakil Presiden periode sebelumnya. Bertukar kursi merupakan simbolis serah terima jabatan. Lima tahun ke depan, yang ingin kita kerjakan, yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis, membangun SDM yang terampil, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengundang talent-talent global untuk bekerja sama dengan kita. Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu Indoment Fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerjasama dengan industri juga penting dioptimalkan, dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri. Yang kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendungkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Yang ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus. Yang keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, yang menghargai kompetensi. Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat, para birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sekali lagi, saya pastikan, pasti akan saya copot.